selamat menikmati kalau ikan baru untuk bicara PCM tentu perkecah makan ya sebelum perkecahan itu ada 12 PCM sekarang sudah banyak perkecahan PCM juga akan mengikut perkecah makan PCM itu dibawahnya adalah ranting pimpinan ranting Muhammadiyah itu dibawah PCM karena untuk pimpinan ranting Muhammadiyah di bawah PCM itu ada 5 itu pimpinan ranting Muhammadiyah Simpang Tiga pimpinan ranting Muhammadiyah Suka Maju pimpinan ranting Muhammadiyah Raya Dengin pimpinan Muhammadiyah Angkaran Laluai pimpinan Muhammadiyah Angkaran Selatan tapi ada 5 ranting di PCM Bukit Raya ini kalau untuk PCM Bukit Raya sendiri Pak kalau boleh mengetahui visi dan misi itu apa Pak? ya kita kembali lagi kepada visi dan misi Muhammadiyah ya kita lihat dalam konsep utama Muhammadiyah itu sendiri yakni bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Ammar Ma'ruz Naimuqa nah oleh sebab itu gerakan dakwah Ammar Ma'ruz Naimuqa jadi visi kita adalah dakwah Ammar Ma'ruz Naimuqa nah sedangkan misi kita sendiri adalah pertama menguatkan pendidikan minimal di kemampuan ranting kaya yang kedua memayu ke Islam yang sebenarnya nah maka dari itu visi dan misi tersebut itu harus dipraktiskan, dipraktekkan dalam minimal di cabang Bukit Raya sendiri Bapak, apa saja amalan dan aset yang dilakukan dalam PCM ini? PCM Bukit Raya ini memiliki beberapa aset ya aset pertama yaitu SMG Muhammadiyah yang berada di jimpang tiga yang berada di Jendrali Kelurahan Simpang tiga sama teman Bukit Raya yang pertama yang kedua kita punya SMG Muhammadiyah tiga yang berada di Kelurahan Tangkirang Labuai kemudian yang ketiga kita punya aset juga namanya PAUD Asia 13 PTM Bukit Raya itu berada di Tangkirang Labuai itu komplek dengan SMG Muhammadiyah tiga Kemudian insya Allah dalam waktu dukungan ini juga kita akan membuat bimbel Rumah bimbel yang juga berada di lingkungan SMP Muhammadiyah 3 raya Bagaimana sempatnya lingkungan murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid-murid Rumah bimbel nomor satu itu sekretariat kita di Kelurahan Tanggerang Labuai, Ketamatan, Ketaya Itu sekretariat kita yang langsung dibangun di SMP Muhammadiyah 3 Jadi kalau ditanya di mana sekretariat kita, kita selalu memandakan rata-rata atau pertemuan-pertemuan di SMP Muhammadiyah 3 Karena itu sekretariat kita Kalau untuk kegiatan bukti PCM ini apaan ada Pak? Baik, kembali lagi kepada visi kita Yang mengajar adalah gerakan dakwa kemah-mahku kemah-mahku kemah Maka visi utama kita itu akan diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kita Hal yang menjadi kelatilan proyek kita hingga dewasa ini, sekarang ini adalah pengajian Kita miliki pengajian-pengajian di tingkat ranting maupun di cabang Dan Alhamdulillah pengajian ranting tersebut sekarang sudah membersamai aktivitas-aktivitas Mingguan, pekanan, bahkan bulanan sudah mulai terjalanan di kondisi yang baik Dan pengajian tersebut lah yang akan melahirkan generasi-generasi karya Muhammadiyah yang militan Nah makanya dari itu kegiatan yang bisa ditanyakan tadi apa yang kegiatan yang sekarang sedang kita buatkan adalah kegiatan pengajian Di samping rakan-rakan sama usaha pendidikan kita Kita tetap ada sekolah, kita tetap jalan, TKT, insya Allah, soalnya kita akan mulai kembali Bahwa kita akan mulai kembali, kita akan mulai kembali Kalau kita kalau flashback nih Pak, untuk biar laporan yang baru itu kan kita sedang dikandang Redmus di Bane yang terbunyi Nah waktu itu bagaimana solusi dari PCM untuk kegiatan rutinnya tetap berjalan pada saat itu Sedangkan kan kalau aktivitas kan kita dibatasi nih untuk mumpung orang juga tidak boleh Bagaimana solusi waktu itu Pak? Alhamdulillah meskipun COVID-19 2 tahun pun kita tidak berpengaruh terhadap kegiatan kita, pengajian kita Kita akan bergerakkan secara sistem daring dan itu yang luar biasa Pengajian daring kita lah, mulai digital bakal, pimpinan cabang Muhammadiyah yang lain dikenal di jalan-jalan negeri ini Nah pengajian cabang tersebut berhasil menghadirkan Prof. Yadu Syamsutin Terus Prof. Abu Mubi, terus Petua Umum BP Muhammadiyah, Petua Pemuda Muhammadiyah Secara daring, tentu hal yang cukup mengundangkan kita dalam pengajian-pengajian kita Dan tidak ada yang namanya COVID-19 itu mengubah atau menghentikan, menghampat aktivitas kita Hanya saja mengubah aktivitas kita yang awalnya lurik menjadi daring Dan alhamdulillah selama 2 tahun yang tersebut COVID-19 tersebut, baik untuk Alkom kita jalankan Pengajian kita, kita jalankan pada waktu COVID-19 langsung pada waktu itu Kemudian kita juga tetap mengadakan pengajian pengajian tingkat rangking dan cabang meskipun secara jahit Selama perkembangan di KMJM BPK ini pasti ada kendala gak? Ya pasti kendala banyak terjadi ya Kendala yang paling pertama itu Intinya memang kaderisasi di pimpinan calon Muhammadiyah BPK Tidaknya memang jadi bahwa perangkatan modal Muhammadiyah BPK Belum menunjukkan hasil kendalaan Tapi sudah saya berikan pendusi bahwa kita akan segera mendirikan PCNA dan PCPM Penandang tabang Masyaitu IC dan Penandang tabang Penandang-Modang Muhammadiyah di KMJM BPK Penandangannya seharusnya kita atas Kemudian masalah finansial atau keuangan kita yang jendrung fructuatif secara konstan maupun stagnan nah itu memang masalah finansial keuangan yang membuat gerak rangka yang finansial mengomongannya itu sedikit melambat dan tidak menurut sedikit melambat misalnya Allah akan secara gara pasti ini kan saya ingin mengamanya pasti ada yang belum diakinkan sebagai kelima bagaimana Muhammadiyah menyakinkan untuk ajak-ajak remaja sekarang melambat acara memenai itu terlepas dari itu semua tentu ada namanya pun kaderan kaderan itu konsep kaderisasi tersebut yang harus dijelaskan pada anak muda sekarang di momenya itu ada namanya kader ideologis dan ada namanya kader biologis Kajar ideologi tersebut tercipta terbentuk dari organisasi atau kumpulan dari angkatan Muhammadiyah muda Baik itu dari ranting, IPM, IMM, ataupun pemuda Muhammadiyah Mereka terbentuk secara kajar ideologis Kemudian namanya kajar ideologi Kajar ideologi ini terbentuk dari kehadirannya karena lahirnya dia dari keluarga besar Muhammadiyah Dari keluarga persyarikatan Muhammadiyah Nah, konsep meyakinkan generasi muda dalam pengembangan dalam berlumah Muhammadiyah ini Dibetukkan dalam berlumah tersebut Contoh, omkirnya saja teman-teman dari Dibetuk Muhammadiyah Ini kan dalam konteks dalam bentuk pengkarya Teman-teman diminta untuk datang ke pilihan cabang Kenapa? Untuk membuatkan segi dimensional teman-teman Tentang kepentingnya berlangsungan Muhammadiyah dari kajarisasi mudanya Nah, tanpa lengkap dari itu semua Teman-teman juga terlari dari keluarga dan struktur atau kultur yang berbeda Bahkan manuslim pun ikut berpartisipasi dalam pengkarya antara sahaja Maksudnya teman-teman di Muhammadiyah dari yaw Itu merupakan suatu wajah teman-teman dalam menguatkan pengkarya muda Agar apa? Agar teman-teman tidak hanya bicara tentang kampusnya Tetapi ada nama besar Muhammadiyah yang teman-teman bawa Ketika teman-teman terlalu keluar dari bentuk Muhammadiyah Bahkan dimanapun nama Muhammadiyah ini tidak akan pernah lupa Karena ijazah mau ke teman-teman juga pasti akan Contoh, Muhammadiyah tidak akan meyakinkan teman-teman Dan generasi muda saat sekarang ini Akan pentingnya sebuah kajarisasi Pentingnya generasi muda sekarang Untuk masuk dalam persyarikatan ini Itu saja, apakah itu dari segi biologisnya teman-teman Apalagi dari segi organisatoris Bahkan ideologisnya teman-teman Itu kan masyarakatnya, yang masyarakatnya Kan dari komandiri dan punya sekolah, kampus Itu apakah memiliki ketua atau pemiliknya? Itulah berbeda yang Muhammadiyah dengan orang-orang yang lain Bahwa semua tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Muhammadiyah Itu adalah tanah wakaf Jadi tidak ada yang memiliki kecuali umat Tanah wakaf ini bagaimana? Tidak ada yang kepemilikan Nah, kepemilikan adalah siapa? Nanti akan dikembalikan ke negara Terus anda tidak ada yang memiliki Nah, wakaf ini dikelola oleh Muhammadiyah Nah, nanti Muhammadiyah memiliki apapun Baiklah itu, menuju, patiasuhan, universitas pun Muhammadiyah pun Itu dikelola oleh Muhammadiyah Tentu ada pimpinan pengelolanya Baik untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Baik untuk pimpinan danialah Ataupun pimpinan cabang Dalam hal ini, kasus istri kita Mungkin pimpinan cabang Muhammadiyah Pimpinan cabang Muhammadiyah itu punya beberapa tanah wakaf Dan alhamdulillah sekarang sudah dikembalikan sekolah Ada SMP2 Apakah itu SMP2 milik SMP2 milik saya atau milik saya? Tidak Hanya dikelola oleh Pimpinan cabang Muhammadiyah Setelah saya berganti Penggantinya pun tidak memiliki Hanya mengelola Mengelola itu apa? Dikembalikan lagi ke umat Untuk siapa nanti Keuntungan dari sekolah SMP2 SMP3 tersebut Untuk membiayai pengajian-pengajian Untuk membiayai Anak-anak yatim Pertanyaan teman-teman di utas Muhammadiyah Mungkin ada yang Biasiswa Dari persyarikat Ada keuntungan dari 50% dari biaya Kebangunan Ada Kenapa? Karena itulah Karena ibu Tanah Muhammadiyah Di utas Muhammadiyah itu Tanah umat Kembali ke siapa ya? Ke umat Siapa umat itu? Semua Nah tidak ada Pemilikan disini Berbeda Mungkin teman yang memilih Pemilikan Dan pasti akan diturunkan kepada anak cucunya Nah Anak cucu kita Tidak akan bisa Kalau mereka beropetan Mesti mereka akan Tapi kalau mereka merasa Berlepas diri Dengan mengolah berputut Ya kita serahkan kepada orang yang lebih Amanah Dan orang yang lebih Paham Menganggap ada di situ Tadi kayaknya pertanyaan Sambil kami minta motivasi dari Bapak Yang saya dengar-dengar Kalau pendidikan Pemilikan Terdapat kasus Dan demikian Mengingat ya Pak Di Lekuman sekolah Bahkan di pesantren juga Ada kasus Seperti itu Terus yang Yang mengalami Mengalami itu Mungkin seusiatannya Atau mungkin di bawahnya Jadi pendapat yang disampaikan Maksudnya bagaimana Kayak Menurut Bapak Tentang Kasus seperti itu Sebenarnya kalau kasus LGBT tersebut Bahkan semua agama pun Melarang LGBT Dalam Islam itu Liwat Yang Keluarga Yang disurut Nantang dalam ajaran Tulis Pasal 1 Roma Pasal 1 24-27 Itu menjelaskan Bahwa pelaku LGBT Itu dilarang Nah Semua agama juga melarang Tentang pelaku LGBT Dan yang sangat disayangkan sekali Kasus LGBT tersebut Senderung meningkat Contohnya saya kan di Mimpos Madis Ulama Indonesia Itu tuh Beberapa kali saya Konsultasi Senderung meningkatkan Bahwa suaminya ternyata Seribu Seribu Itu bukan menangis wanita Itu bukan seorang pria Mungkin yang lebih saya Sedihkan tersebut Beberapa imam musjid Juga Perindikasi Kena pelaku LGBT Nah Ternyata ada Something wrong Dengan situasi Tersebut Lebih baik Itu Pelimpungan Maupun Emosional Maupun Psikologi Nah Solusi yang yang saya Berikan adalah Pertama Kita harus Tertau Bahwa Konsep LGBT Ini dilarang Dalam agama kita Begitu Secara Agama Maupun Secara Hidup Kesehatan Dan medis Maupun Psikologi Nah Kedua Yang mau saya Sampaikan adalah Bahwa Lingkungan Mempengaruhi Perlaku Tindakan-tindakan Yang Menyimpang Dari norman Agama Maupun norman Sosial Nah Yang harus Teman-teman Atau kita semua Harus Hindari adalah Perlaku tersebut Berhubungan Dengan Lingkungan Jadi ada Sesuatu lingkungan Yang mempengaruhi Kita Menimbulkan Penyimpangan Penyimpanan Seksual Tersebut Harus kita Hindari Dan Kalau Ada Harus kita Jangan kita Diamkan Itu konsep Yang dakwa Kita harus Ketahui Nah Kasuristir tersebut Kemudian Yang ketiga Secara Emosional Atau Secara Psikologinya Nah Ini berkaitan Terat dengan Bagaimana Kondisi Fisikisnya Baikah Ada trauma Masa Lagunya Baikah Ada Hal-hal Yang membuat Dia Kecenderungan Dia Menimpa Itu Harus Dipahami Nah Terkadang Kita Melihat Hal tersebut Karena Kita Mendiamkan Atau menjadi Sesuatu Hal yang Lumprop Artinya Akhirnya Bagaimana Akhirnya Terlaku Lumprop Itu Menjadi Sesuatu Yang Biasa Bagi Wanita Saman Wanita Pertemanan Yang Dekat Perjalanan Meriah Dekat Menjadi Hal-hal Yang Menyimpang Akhirnya Ketika Pertemanan Tersebut Didasari Dengan Naksud Penyimpangan Nah Hal yang Harus kita Hindari Adalah Bagaimana Kita Bisa Memutus Perlaku Perlaku Menyimpang Tersebut Dengan Cara Mendekat Menjadi Dengan Agama Kita Baik Kepemajian Menikuti Pengajian Pengajian Bahkan Itu Muslim Maupun Non-Muslim Semua Pasti Melarang Tersebut Jadi Kembalikan Semua Kepada Agama Kita Teman-teman Hal tersebut Menjadi Kebiasa Dan Kebiasaan Ketika Teman-teman Sudah Jauh Dari Agama Teman-teman Meskipun Cenderung Tampilan Teman-teman Sesuai Syariah Tetapi Penyimpangan Seksual Tersebut Bisa Dikenai Oleh Siapapun Nah Kita Kembalikan Lagi Kepada Agama Bagaimana Agama Mengatur Memah Persisilaan Memah Agama Tersebut Jadi Tersebut Perusi Utama Kita Adalah Mendekatkan Diri Kepada Agama Bagaimana Caranya Pengajian 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 Cabang Pengajian Ramli Pengajian Pengajian Muhammadiyah Yang Sering Diadakan Tingkat Tingkat Cabang Dan Tingkat Daerah Maupun Wilayah Apakah Itu Angkatan Muda Yang Mengadakan Pengajian IMM Ada Pengajian Pengudang Muhammadiyah Ada Jadi Tangan Berlepas Diri Dari Pengajian Pengajian Yang Seri Undang Secara Gerartis Pengajian Al-Hikmah Juga Ada Setiap Sabtu Atau Setiap Jum'at Atau Malam Jum'at Atau Khamis Sore Terus Teman-teman Yang Muslim Menekatkan Diri Kepada Agamanya Itu Salah Satu Hal Yang Bisa Memutus Pemakaran Bukai Penyebaran LGBT Sebagai Pelakon Yang Semakin Meresahkan Mungkin Itu Saja Dan Juga Terima kasih Atas Waktunya Mohon Maaf Apabila Ada Kata Kata Yang Kepala Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam